Usahakan dalam memilih jala, itu kalau bisa yang matanya putih kristal, kukunya yang kukunya putih. Karena apa? Yang serba putih, kuku putih, mata putih kristal, itu akan lebih cepat penggacorannya dibanding yang mata kuning dan kuku hitam seperti ini. Ya, walaupun nanti biasanya kalau mata kuning, kuku hitam biasanya suaranya lebih kuras, tapi proses penggacorannya agak lama. Nah, itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami tentunya di seputaran jala, kebu, jala nias, jala uren, jala putih, jala hongkong, ataupun jala-jala lainnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas supaya jala kita itu guacor, bisa ngomong dan isian. Nah, itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita perbuat untuk menggacorkan jala kita supaya tidak cuat-cuit saja, tidak monoton suaranya. Ini juga yang sering ditanyakan, kok jala saya cuma cuat-cuit saja bang. Nah, itu apa penyebabnya dan harus bagaimana. Nah, itu. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas semuanya. Untuk yang pertama, supaya kita tahu jala kita bisa cepat gacor. Pertama, kita pastikan umur jala dulu. Nah, umur jala kita itu sudah berapa bulan atau berapa tahun. Nah, baru kita membahas gacornya. Nah, kalau masih anak-an seperti ini ya, ini bulunya belum tuntas ini. Ini yang di kepala pun masih warna piyek, baru mau rubah bulu. Umur segini atau sekitar 1-5 bulan, diberi makanan apapun, diproses seperti apapun, tetap tidak akan bisa gacor. Itu jala. Makanya, kalau umurnya masih muda, diberi perawatan, pemasteran sesering mungkin pun, nanti tetap tentu akan tidak bisa gacor. Nah, itu. Makanya, kita lihat dulu apa, umur jala kita sudah berapa bulan atau berapa tahun. Nah, itu. Untuk jala dari piyek, gak gacor, itu biasanya, biasanya paling minim itu 9 bulan. Nah, paling minim 9 bulan. Nah, biasanya kalau sudah 9 bulan, itu biasanya kriwiknya agak keras. Isianya keluar, dan omongannya pun kalau memang bisa, itu biasanya sudah pelan pun sudah ada tanda-tanda di situ. Nah, itu. Karena jala, biasanya kerasnya itu paling enggak, itu biasanya ya 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah, itu jala mulai sangat gacor. Nah, itu. Jala apapun, bisa jala suren, jala nias, jala apapun. Nah, itu memang paling minim memang ya 9 bulan lah. Nah, itu. Kalau memang ada yang tipe, atau faktor, ataupun memang nalurinya memang bagus, biasanya ya 7 bulan. Tapi ya, tentu tidak senggacor yang tua. Karena jala apa, semakin jala tua akan semakin bagus. Itu termasuk kelebihan jala. Makanya dalam memelihara jala, memang itu harus sabar. Sabar kuncinya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, apa, tepatnya, biasanya birahinya, pertama muncul. Nah, itu biasanya paling gacor. di tangan pun akan sangat jinak. Nah, itu. Itu yang pertama, kita ketahui umur. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, kita pastikan jantan jala kita. Kalau jantan, umur setahun pun nanti akan gacor, dan sangat gacor. Dan lebih berpotensi, lebih gacor. Terus, ciri-ciri jantan gimana? Nah, ini kita cek dia. Ini, ini anaan, sekitar umur 2 bulan setengah. Ini, saat, 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan. Jambulnya pun mulai kelihatan. Jambulnya mulai kelihatan. Kepalanya pun, rata. Popok, istilahnya. Kalau biasa jawanya, pepak, kepalanya. Seru engkau. Nah, itu. Itu, kita pastikan jantan. Nah, biasanya itu memang jantan itu, memang kalau bodi memang lebih besar. Kalau ada perbandingannya. Makanya, kalau bisa, memang kalau ada perbandingannya, ya kita pilih yang besar lah. aja dulu. Ya, itu. Kalau masalah warna, piye sama semua. 1 sampai 4, mamanya, anaan 4, 5. Tetap sama warnanya. Kalau masih piye. Karena ini ada 4 anaan. Ini semuanya masih segini. Itu yang di situ aja. Ada. Di sebelah sana ada. Nah, itu. Ada. Anaan semua saya pisah, karena supaya isiannya bisa bervariasi. Nah, itu. Gitu. Jadi, kita pastikan yang kedua jantan. Untuk selanjutnya, supaya jalak kita cepat guacor, bahkan bisa ngomong, memang dalam pemberian makanan, itu kita pastikan aja dulu, for yang disenangi. kalau masalah ulat dan jangre itu memang wajib. Tapi biasanya itu for. Banyak yang terjadi kesalahan. Kita berikan yang mahal-mahal, tapi ternyata nggak suka. Ya, itu banyak juga. Apa? For. For. Tapi untuk standarnya, saya semua burung jalak saya, itu ada sekitar 20-an, sampai saat ini. 20. Sama anak-an, sekitar 7 ini ada anak-an. Nah, itu. Apa? Semuanya, tapi saya pakai for ayam aja. Yang murah, ekonomis, praktis, yang pastinya tentunya irit harganya. Nah, itu. Satu kilo dapat banyak. Nah, itu kita berikan itu. For ayam aja. Nah, itu. Itu yang. Yang perlu kita perhatikan. Memang tentu masalah makanan, itu memang termasuk inti. Nah, itu. Jangan lupa buah, for, dan apa? Jangkrik maupun olat. Nah, itu yang pasti. Nah, itu. Kalau bisa, ini kalau bisa ada pilihan. Kalau bisa memang saya sarankan, yang kalau bisa itu, yang matanya putih kristal, ataupun yang kuning, kuningnya kuning berpijar-pijar. Dan yang kukunya putih. Nah, ini kan kukunya hitam. Nah, itu kemungkinan. Gacornya agak lama. Biasanya. Agak lama. Kalau yang putih, biasanya itu lebih cepat gacor. Makanya kalau ada pilihan, itu usahakan yang kuku putih, mata putih. Nah, itu biasanya lebih cepat. Ngomongnya pun lebih cepat. Gacornya lebih cepat. Nah, kalau kuku hitam begini, biasanya suaranya lebih keras, tapi agak lama prosesnya. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin ya berbeda dengan pengalaman-pengalaman Panjeningan Sedoyo. Nah, makanya nanti minta koreksinya, lewat komen-komennya, bisa bersama kami. Nah, makanya ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk selanjutnya, supaya memang bisa lebih cepat bagusnya, itu jangan lupa memang sering tempatnya, tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman. Maksudnya nyaman itu begini, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, mungkin ukuran 1 meter, tinggi 1 meter, atau 1 meter persegi, atau bahkan lebih, itu biasanya cepat gacor. Tapi burungnya itu sulit jina. Nah, itu sulit jina. Tapi usahakan tempatnya nyaman, ya sekitar kalau ukuran kandang, ya mungkin biasanya ya sekitar 40x40, nah itu sudah bagus. Nah, itu sudah standar dan nyaman. Nah, dan nyaman. Dan yang tidak kalah penting lagi, tangkringannya yang agak besar. Satu saja, tapi agak besar. Jangan terlalu kecil. Nah, itu kurang nyaman biasanya. Apalagi kalau kita taruh di kurungan lobet, biasanya itu kurang nyaman sekali. Saya sudah sering itu. Nah, dan juga mencoba. Bahkan kalau burungnya kurang begitu jina, bahkan biasanya itu bisa luka-luka. Karena terlalu keras. Tapi kalau rujinya seperti ini, rujinya seperti ini, burungnya sekeras apapun akan aman. Nah, itu termasuk kelebihan kandang yang rujinya lembek. Nah, itu yang penting aman lah untuk burung. Nah, itu. Dan yang tak kalah penting lagi itu tempat-tempat seperti ini. Tempat minumnya. Tempat minumnya. Tempat minumnya itu kita bisa berikan yang agak besar. Yang agak besar. Biar dia masalah minum nanti bisa buat mandi. Nah, itu. Nah, itu. Nah. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan, itu memang pemandian dan penjemuran. Itu juga sangat penting. Mandi dan penjemuran. Mandi kalau bisa ya sehari sekali saja sudah cukup. Atau kita beri cepuk yang besar, nanti mandi sendiri itu pun juga sangat bagus. Nah, itu. Itu akan memicu lebih cepat. Jalak itu bersih. Bebas dari kutu. Karena tempatnya pun bersih. Airnya pun bersih. Nah, itu. Nah, itu. Juga perlu diperhatikan. Ya, itu mungkin itu saja dulu. Nanti kita sambung ke video yang lain. Kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak kekurangannya karena minimnya pengalaman saya. Maka dari itu, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.